Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sahabat UJMPWD Farm, salam jumpa lagi dengan channel ini, yang menyajikan berbagai macam informasi dan tutorial cara menanam, dari biji, setek, cangkok, dan perawatan juga pemupukan segala macam jenis tanaman. Baik sahabat, sebelum lanjut alangkah baiknya sahabat subscribe dulu, agar channel ini lebih maju ke depannya. Aktifkan tombol loncengnya, untuk mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video terbaru. Jika bermanfaat silahkan like, share, and comment. Tanaman Tin Green Jordan adalah salah satu varietas buah tin yang berwarna hijau muda saat mentah, dan berwarna hijau kekuningan saat matang. Rasanya manis, legit dan lezat. Adaptif mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, cepat tumbuhnya. Buahnya produktif, serta gampang cara perawatannya. Buah muda cocok diolah menjadi sayur. Buah yang matang bisa langsung dikonsumsi dan diolah menjadi selai. Jus, manisan kering ataupun kaleng. Kaya akan kandungan nilai gizi yang berguna bagi kesehatan tubuh. Buah Tin Green Jordan, Green Jordan Vic. Tin atau arah atau Vic Inggris, varietas Green Jordan. Merupakan tumbuhan dari genus ficus yang berkerabat dengan pohon beringin. Tanaman ini diperkirakan berasal dari Asia Barat kemudian menyebar hingga Amerika Serikat, Australia, dan Argentina. Tanaman Tin merupakan pohon yang dapat tumbuh tinggi hingga 10 meter. Batangnya berwarna abu-abu dan lunak. Klasifikasi Ilmiah, Kerajaan, Plantai, Divisi, Magnoliopita, Kelas, Magnoliopsida, Ordo, Rosales, Famili, Morace, Genus, Vicus, Upagenus, Vicus, Species, F. Carica. Nama Binomial, Vicus Carica L. Daun Tin merupakan daun tunggal yang bercangap 3-5 yang dalam seperti menjari. Panjang daun sekitar 12-25 cm dengan lebar 10-18 cm. Permukaan atas daun bersisik halus sehingga terasa kasar sedangkan permukaan bagian bawah berambut lebih lembut. Bunga tin tidak menyolok. Tertutup oleh dasar bunga sehingga menyerupai buah. Buah berwarna hijau saat muda dan berwarna ungu saat matang. Berukuran panjang sekitar 5 cm. Lit buah juga ada yang berwarna hitam saat matang. Semakin hitam maka semakin manis rasanya. Pohon ini menghasilkan getah. Buah tin dapat dikonsumsi sebagai buah meja segar, buah kering, atau bahan baku pembuatan selai. Daging buah bertekstur lembut dan basah. Perbanyakan tanaman tin ini dapat melalui perkembang biakan generatif dengan biji dan juga dapat melalui perbanyakan vegetatif dengan stek batang atau cangkok. Pohon tin dapat berbuah 3-4 kali dalam setahun. Buah tin diakini mampu mengontrol hipertensi dan penyakit jantung koroner karena kandungan kalium dan asam lemak tak jenuh omega-3 dan omega-6. Buah tin juga mengandung kumarin yang dipercaya dapat dimanfaatkan untuk terapi kanker prostat. Baik sahabat, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.